Intro Hai kawan, bertemu lagi dengan ku Mikan Krim Gimana sih ceritanya? Aku bisa ketahuan di sekolah Kalau aku itu Youtuber, aku bakal cerita guys Tapi sebelum itu kawan, boleh kali kawan bantu aku dengan like video ini sekarang juga Likey, likey, likey Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya Join Krim Team Waktu SD sama SMP, aku nggak gitu punya temen Ya walaupun waktu SD bisa aku bilang aku punya temen satu atau dua biji sih Tapi, dengan percaya dirinya aku bisa bilang Waktu SMP, aku nggak punya temen Boom Dan aku pun sebenernya nggak masalah sih Waktu itu aku nggak punya temen Soalnya aku nggak gitu mikirin punya temen atau nggak gitu loh Kayak aku nyaman gitu loh, sendirian gitu Intro over sejati, aku sejak lahirnya dasar emang No lab, no lab Sampai akhirnya pas aku masuk SMA Awal-awal tahun aku berpikiran Aku pengen punya temen nih Ya intinya aku mulai merasa kesepian Halam Makanya dari itu kawan, aku merasa waktu SMA Itu adalah masa-masa debutku Aku bertarget pada SMA Aku mempunyai temen Wow Yes, kehidupan no labku akan segera berakhir Yes Tapi nggak semudah yang kubayangkan deh guys ya Pertama kali kalau baru masuk SMA gitu kan Biasa kayak ada mos gitu loh Kayak masa orientasi siswa Dimana siswa-siswa dibully sama kakak kelas Untuk melakukan sesuatu hal Bentang-bentang anak baru ya Lo pikir gue bisa diinjek-injek ha? Ya bisa sih Saking diinjek-injeknya sampai waktu itu ada peraturan Disuruh botak Dan aku dengan bodohnya nurut aja lagi Temenku beberapa ada yang rebel guys Nakal membangkang mereka Mereka nggak botak Jadi ketika aku udah potong botak Terus masuk sekolah Terus aku lihat temenku beberapa nggak botak Aku merasa hidup ini tidak adil Curang Dan mereka bukan kayak dihukum gimana gitu loh Cuman ditegur Apa sih inilah, itulah Dan nggak ngefik sama sekali sama kehidupan sekolah mereka Tau begitu mah Aku dari awal nggak botak Aku langsung merasa tersekem Tersekem oleh kakak kelas Karena disuruh botak Tapi tenang Soalnya 80% dari siswa-siswa Itu botak Jadi aku nggak tertipu sendiri ya Kalian semua botak Botak Dan jujur aja waktu tahun pertama aku SMA Aku sebenernya udah mulai channel Youtube Bikin Krim ini Dan waktu itu subscribersku udah ada sekitar seribuan Dan aku bangga banget soal itu Tapi aku bukan tipe orang yang mau pamerin Youtubeku atau gimana ya Pas aku masuk SMA Kan dilihatnya aku nyari temen tuh pas lagi mos Aku kenal nama temenku ada satu Namanya Kevin cuy Dia itu anak pindahan dari sekolah lain Dan aku kenalan sama dia Dan aku sama sekali tidak sebutkan Tentang channel Youtubeku yang udah seribu subscribers itu Padahal loh kalo aku sebutin Hmm Populer aku Tapi kalo aku sebutin kan dapetnya temen palsu ya Iyuh No 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 Jadi aku terus sembunyikan itu sebagai Rahasia hidupku guys Sikat cerita selesai mos Atau masa orientasi siswa Aku udah temenan sama si Kevin ini Akhirnya aku punya temen guys Wow Kevin ini itu Orangnya suka anime coy Jadi sesuai sama diriku Kayak Jepang-Jepang gitu Kita sama-sama bau bawang Dan ngomong-ngomong ini apa An unbreaking ice cube Es batu apa Es terus Aku perlunya kehangatan Bukan kedinginan Jadi aku sama Kevin kan mulai temenan tuh Ya belum deket-deket amat minimal Ya bisa aku bilang temen lah ya Tapi belum bisa aku ceritain soal Rahasia-rahasia penting Kayak misalnya Youtube Atau yang lainnya ya Ya intinya Masih bisa dibilang Temen kenal lah Kenal aja Masih sama kayak yang lain Ya tapi minimal mengarah ke temen sana lah Nah waktu kelas 1 SMA Ada salah satu pelajaran guys Yang mewajibkan kita untuk Kayak kerja kelompok gitu Suruh buat drama Jadi kayak pentasen di depan kelas gitu loh Nah masalahnya Ada satu temenku yang Bernama Joe Iya Seorang Joe Dia belum dapet kelompok Diem aja Juga gak ada yang tau kan Kalau misalnya si Joe ini Belum dapet kelompok guys Diam-diam baik dia Ya jujur aja Aku juga pendiem sih Waktu itu ya Jadi ya Kalau aku gak dapet kelompok Kayaknya aku juga diem deh Halah sama aja dong Alhasil pada hari hanya Ketika kita disuruh tampil Penta seni di depan Drama-dramaan Guruku tiba-tiba bilang Ini kenapa si Joe Belum ada nilai Ini si Joe gak punya kelompok apa Semua terdiam Malah gurunya guru killer kan Ya ujung-ujungnya Kita dimarahin sih Sama guru Gara-gara katanya Kita kayak gak peduli Sama temen Masalah bisa ada temen Yang gak dapet kelompok Ya walaupun sebenernya Ceramatu guru Gak lama-lama amat sih Paling ya Satu jam pelajaran Satu jam pelajaran disini itu 45 menit ya guys ya Ya hampir sejum lah Sebenernya itu ada positif Selama negatifnya guys Negatifnya Males ya dengerin Guru Ya tau lah ceramal ya Bawel gitu loh Ya walaupun bawelnya juga buat kebaikanku sih Positif ya guys Yes Jam pelajaran gratis Ngegabut gratis guys Jadi kita cuma dengerin ceramahan Buat satu jam pelajaran Yeay Gabut Gak usah belajar capek-capek Wow Tapi pak laku tetep pusing Dengerin ceramahan dia Alhasil kita disuruh mikirin Kita disuruh kayak mencerminkan diri Apa yang bakal kita lakuin Supaya kita bisa dimafin Sama si Joe Dan sama si gurunya Jujur aja Sebenernya ini lebih tepatnya Kita harus mikir gimana caranya Supaya ni guru gak marah lagi sih Soalnya si Joe sendiri pun gak masalah Kalau misalnya dia gak dapet kelompok gitu loh Ya namanya juga pendiam ya Ya gak tau sih dia masalah atau enggak Gimana kalau misalnya dia nyimpan dendam Hmm Baru kepikiran sekarang ya Alhasil kita bakal bikin film gitu loh Film satu kelas Menceritakan tentang si Joe ini Soalnya dia kan kayak sosok hantu Yang bahkan kita pun gak ada satu pun yang sadar Kalau misalnya dia belum punya kelompok gitu loh Jadi kita bikin film dimana supaya dia dari hantu menjadi orang biasa gitu loh Dan sekarang aku mau pamer Direktornya diriku Wow Aku sutradaranya Aku yang ngatur ceritanya Aku yang ngedit Aku yang apalah Karena di dalam hati terdalam Kok gue youtuber nih Gue bisa ya kayak gitu-gituan nih Ini momen unggulku guys Dimana aku bisa menyombongkan kemampuanku Setelah satu kelas udah setuju Kita bakal bikin film Akhirnya lah Kita bikin film tuh Kita rekam kan Dekam, rekam Dan setelah aku selesai ngedit videonya Setelah filmnya jadi Aku upload ke Youtube Masalahnya aku gak sadar Kalau misalnya aku uploadnya ke Youtube Beacon Cream Akunku yang sudah memiliki seribu subscribers Tapi tenang Videonya udah aku private ya Jadi kalian gak bisa nyari lagi Eh Tak bisa Ya tapi kalau misalnya kalian pengen ngintip Ini deh cuplikannya Aku pendiam Dan aku suka main basket Ya masih jelek lah Namanya juga baru belajar ngedit ya waktu itu ya Tapi buat jaman waktu itu Udah keren tuh Aku share link Youtube-nya ke temen-temenku Dan temen-temenku Langsung sadar Kalau misalnya aku Youtuber Dengan subscriber seribu Menada kayak Jabatanku dalam kehidupan sosial itu naik guys Langsung pada tiba-tiba Wih nelson Youtuber ya Seribu subscribers ya Ya apalagi aku Cuma bisa tersenyum diem-diem kan Sambil baca chat mereka Ketawa-ketawa Enak dipuji Siapa yang gak suka dipuji ya kan Aku terekspos gitu loh Kalau misalnya aku Youtuber Dengan subscriber seribu Dan kalian tau lah Dulu kan aku masih Ya Norak ya Jadi kalau udah dipuji Beacon Cream Youtuber Langsung sombongnya Bukan main Tengil Betul aku langsung kan Gue lebih jago daripada lo Subscriber gue seribu Dan untung ya Temen-temenku Gak masalah Kalau misalnya aku sombong Ya ya gak masalah Soalnya aku gak ngomongin Kesombonganku di luar ya Cuman ngomong dalam hati doang guys Dibully aku nanti Kalau misalnya sombong beneran Nah keesokan harinya Setelah aku upload video itu Tiba-tiba Pas aku masuk sekolah Aku pandangan mata orang lain Kepada diriku berbeda Aku merasakan Pandangan mereka Jauh lebih tinggi Daripada hari-hari sebelumnya Dan aku sadar gitu loh Emang Serendah itukah aku sebelumnya Serendah itukah aku Sebelum menjadi Youtuber Mendadak ada temen-temen Yang biasa tidak pernah menyapa Tiba-tiba menyapa Pagi Nelson We bikin krim Bikin krim Eh gue liat ya lu ya Video lu lucu banget Eh ya 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 Kalau kagum sih gak masalah ya Ya temenku banyak kan kagum sih Dari matanya keliatan kagum Tapi beberapa aku tau coy Ada yang pengen Ya minta-minta aku Youtuber Baru mau ditemenin guys Nah setelah aku ketahuan jadi Youtuber Siangnya kan kita kasih tunjuk tuh Film yang udah kita buat Capek-capek ya guys ya Dan guru kita puas Dibilang filmnya bagus Dan kita diharapkan Supaya gak ngulangin lagi cuy Kejadian itu Si Joe jangan sampai Gak dapet kelompok lagi Dan semenjak itu Setiap ada kerkel Si Joe selalu dapet Tawaran masuk kelompok duluan ya Sedangkan aku Aku juga lah Kan udah ketahuan Youtuber kan Enggak lah ya Aku kerja kelompoknya tetap sama si Kevin guys Temenku yang tadi tuh Jujur aja Walaupun aku ketahuan jadi Youtuber Tetap aja ya susah aku bergaul Dengan orang lain coy Aku punya temen Tapi temenku gak bisa banyak gitu loh Selalu kayak maksimal itu kayak 3-5 orang gitu loh temenku Bahkan sampai sekarang Yang bisa aku anggap temen deket gitu Kayak cuma 8 orang ya Atau sampai 10 orang Gak bisa banyak-banyak gitu loh Ya minimal impianku masuk SMA Tercapek ya Dapet temen guys Dan keliatannya juga mereka gak Masalahin aku soal Youtuber atau enggak aja Masalahnya kayaknya di soal Kita belum kenal cukup deket aja Aku terlalu malu-malu cuy Setelah gak tau malu Bisa deket ya Dapet temen akhirnya Emang harus gak tau malu guys Tapi jangan sampai malu-maluin ya Tolonglah Nah kan aku udah ketahuin Youtuber tuh Udah jadi perbincangan satu angkatan Tuh satu angkatan sekolah Ngomongin Wih Nelson Youtuber loh Ibikin krim loh Sampai berita itu masuk ke Telinga guruku guys Jadi begini ceritanya Waktu itu aku kan ketua kelas Jadi aku waktu SMA kelas 1 itu Aku jadi ketua kelas guys Soalnya dibilang aku berkarisma Gak tau aja ya aslinya Ketua ketiwi gak jelas gila Aslinya blow on-blow on gimana gitu Tapi dibilang berkarisma Jadinya aku jadi ketua kelas kan Jadi aku lagi ke ruang guru cuy Buat ngelakuin kayak Guru minta tolong lah Ngambilin apa ya Waktu itu aku juga lupa Aku ke ruang guru Nah Waktu itu lagi pelajaran PKN Di kelasku guys Pendidikan keluarga negaraan ya Jadi pas aku balik dari ruang guru Abis ngambilin barang buat guru Dan aku balik ke kelas kan Nah guru PKN ku Dengan kurang ajarnya Muterin video Youtube ku Di depan guys Di layar slide presentasi gitu loh Yang masalahnya Video Youtube yang diputerin itu Video Youtube aib guys Video Youtube osu Oh yeah Ya copyright sih ya Jadi udah aku private juga Malu-maluin lagi Iya coy Jadi video osu itu bikin aku malu banget Bayangkan Harga diriku yang sudah capek-capek Kunaikan Setelah mereka mengetahui ku Youtuber Terus mereka nonton video osu ku Jatuh lagi harga diriku Aku gak ngomong apa-apa sih ke guruku Tapi aku cuman kayak Telepati gitu loh Dengan tatapan mataku Kenapa pak Kenapa puter video yang ini Kenapa gak yang lain Guruku cuman Senyum Senyuman yang mematikan Nelson ya Kirain berkarisma Ternyata begini Kelakuannya di rumah Halah Hancurlah hidupku Mau taruh dimana mukaku sekarang Yang bisa kulakukan Hanyalah pastrah Ya tapi aku bersyukur sih Pada akhirnya aku dapet temen ya Kawannya di SMA Dan kebanyakan itu Temennya temen beneran Bukan gara-gara aku nge-youtube doang Mereka asik cuy Buat aku ajak main Bahkan beberapa dari mereka Aku masih main Bareng sampai sekarang cuy Ya pertemanannya awet lah Untuk temanku Si Kevin sendiri Juga gak tau sekarang Karena tempat kuliah kita Udah beda ya Jadi aku udah jarang juga Nanya kabar dia gimana cuy Akhir kali kabarnya Baik-baik aja sih Dan dia sibuk sama perkuliahan Sedangkan aku Masih sibuk nge-youtube Sama seperti ketika aku SMA kelas 1 Ya walaupun waktu SMA kelas 1 Sok sibuk sih Ya sekarang juga sok sibuk sih Tidak berubah guys Never changes Well aku dapet pelajaran sih Untuk dapet temen itu Gak perlu kamu jadi youtuber Atau sesuatu yang besar Cukup kamu jadi diri sendiri aja Dan cari orang yang cocok sama kamu Kita juga gak boleh sombong Jangan suatu pencapaian Seperti misalnya youtuber Atau semacamnya Membuat kamu berubah cuy Kamu adalah kamu Aku adalah aku Jadi diri sendiri Dan terus berusaha Untuk menjadi orang yang lebih baik Udah level 6 aja Cepet juga ya Gak berasa aku cerita-cerita coy Tentu udah level 6 Oke deh kawan Kalau gitu sampai sini dulu ya kawan Ya aku ceritanya So kalau misalnya kalian suka dengan ceritaku Dan kalian pengen aku cerita lagi Boleh kali kawan tinggalkan like Di video ini sekarang juga Likey 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 Dan yang belum subscribe Boleh kali kawan subscribe-nya Join Krim Team So aku bikin Krim Thank you watching See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax